Menjelang pencairan dana bantuan subsidi upah atau BSU bagi pekerja terdampak COVID-19, Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek Cabang Jember Senin siang dipadati pekerja yang menyerahkan dokumen administrasi sebagai syarat utama penerima bantuan subsidi upah dari pemerintah. Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek yang biasa disebut BPJS Ketenagakerjaan di Jalan Lejen Sutoyo, Keurahan Kebonsari, Kecemetan Sumber Sari, Kabupaten Jember terlihat ramai dari biasanya. Sejumlah pekerja terlihat memadati kantor BP Ketenagakerjaan tidak hanya untuk mendaftarkan diri menjadi peserta baru maupun membayar tumbakan iuran. Namun sebagian dari mereka juga sedang menyerahkan syarat administrasi penerima bantuan subsidi upah atau BSU bagi pekerja berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Bantuan subsidi upah atau BSU merupakan bantuan sosial dampak dari muwabahnya COVID-19 khusus bagi pekerja non-BUMN dan non-PNS. Cuma sebatas merim data saja sih, cuman untuk alunya belum ada info terbaru tentang ini. Data apa saja yang diberikan? Untuk yang kemarin itu kita data sesuai yang dari BPJS, ada nama orang tua, nama lembaga, nomor ini ya, nomor apa, nomor BPJS, pencual persertaannya. Nah, terus tangan jawaban, nomor rekening juga. Untuk sekarang merasa bersyukur, tapi karena mungkin hanya sebatas data saja dan belum terrealisasi ke guru-guru, ya jadi masih belum ini sih. Kecuali kalau emang benar-benar turun, ya Alhamdulillah. Animu masyarakat untuk bisa memperoleh BSU terbilang cukup tinggi. Kantor BPK Tenaga Kerjaan Jember mencatat 95 persen pekerja berpenghasil di bawah 5 juta telah menyerahkan syarat dokumen administrasi. Jumlah peserta kita 88 ribu, ya. Jadi di antara angka yang 88 ribu tadi itu, kan ada yang selerenya di atas 5 juta, ya. Berarti tidak mendapatkan. Yang berlipas adalah yang 5 juta ke bawah, ya. Bagi tenaga kerja yang belum, ya, ada berapa persennya itu segera saja untuk menyertakan nomor rekening ke kami, ya. Karena masih ada waktu, ya. Insya Allah kita kasih waktu sampai akhir dengan Agus bus, ya. Dan untuk bantuan ini akan tersalurkan sesuai banyak diberita bahwa nanti tanggal 25 ada dua tahap, ya. Sampai dengan bulan nanti Agustus, ya. Ya, saya ibu kepada masyarakat tenaga kerja, khususnya kepada perusahaan, itu segera untuk menyertakan nomor rekening ke kami, ya. Biar kami nanti proses dan kita ajukan kepada pemerintah. Dijadwalkan dana bantuan subsidi upah atau BSU tahap pertama akan dicairkan pemerintah pada 25 Agustus besok. Dari Sumber Sari, Tim Liputan menghabarkan untuk KJTV.